Baik teman-teman selamat datang kembali di channel saya di channel info ID Baik di video kali ini langsung saja saya akan kasih tips dan juga tutorial buat kalian semua Yaitu bagaimana cara mengarsipkan story di instagram agar tidak hilang Baik seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa story instagram itu akan hilang secara otomatis dalam 24 jam Nah berbeda dengan postingan ya Postingan di instagram nah itu bisa bertahan selamanya Jadi story memang didesain untuk share ya dengan cepat hilang yaitu selama 24 jam Nah jadi disini bagi kalian yang mungkin ingin story kalian itu lama bisa diakses dan bisa dilihat kembali kapanpun kalian mau Maka kalian perlu mengaktifkan fitur arsipkan story di instagram ya teman-teman Dengan mengaktifkan fitur ini kita bisa bernostalgia dengan melihat story-story yang pernah kita buat di masa lalu Bahkan kita juga bisa membagikan atau merepost kenangan tersebut loh Jadi langsung aja ya teman-teman disini untuk mengaktifkan fitur arsip story otomatis di instagram Kita langsung ke tutorialnya Jadi yang pertama silahkan kalian buka aplikasi instagram yang kalian miliki seperti ini Jika sudah kalian klik menu profil kalian ya Nah menu profil kalian itu letaknya disini Jika sudah silahkan kalian klik tanda 3 garis di pojok kanan atas Nah ini ya oke ya disini Kemudian kalau sudah kalian klik menu pengaturan ya paling bawah pengaturan Nah jika sudah kita klik menu privasi Baik setelah masuk ke menu privasi silahkan kalian pilih menu cerita ya Menu cerita kalian klik Nah menu cerita ini setelah masuk ke menu cerita silahkan kalian pada opsi ini ya Menyimpan ini silahkan kalian aktifkan tombolnya dengan menggeser ke kanan pada simpan cerita ke arsip Nah ini teman-teman ini ya geser ke kanan nih ya Nah ini kalau diaktifkan kesini otomatis nanti cerita-cerita atau story kita yang ada di instagram yang pernah kita bagikan Dan walaupun sudah 24 jam itu tetap akan tersimpan di arsip seperti itu ya teman-teman Jadi nanti kalau sudah diaktifkan seperti ini silahkan kalian kembali Jadi nanti otomatis story-story kalian itu nanti bisa kalian lihat lagi Nah jadi kalian kalau misalnya pengen lihat story kalian yang sudah lama lebih dari 24 jam Atau yang lebih 2 bulan 1 bulan setahun yang lalu kalian bisa lihat dengan cara mengaksesnya disini teman-teman Di menu profil kalian lagi ya menu profil Oke oke menu profil teman-teman sebentar Nah jika sudah masuk ke menu profil seperti ini kalian klik ikon 3 garis di pocok kanan atas ya Oke seperti ini jika sudah klik menu arsip Nah di menu arsip ini kalian bisa langsung melihat story-story yang pernah kalian buat Yang pernah kalian posting di instagram kalian dari masa ke masa ya Ini sudah tersimpan teman-teman ya Tuh ya story-story dari tanggal-tanggal berapa ini sudah tersimpan disini Kalian bisa lihat lagi kalian bisa kenang lagi disini ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian mau lihat kemudian kalian mau di share lagi Kalian juga bisa ya Sorry ini koneksinya agak lemot jadi agak tidak terlihat Oke ya teman-teman ya seperti itu ya teman-teman Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini bagaimana cara menyimpan story kita ya teman-teman Agar tidak hilang dimana kita harus mengarsipkan story di instagram Baik semoga bermanfaat Suka dengan video ini silahkan like video ini teman-teman ya Apabila kalian gak ketinggalan dengan beberapa informasi yang lainnya kalian bisa subscribe channel ini Thank you for watching Sionek tanong sokan bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih